Oke, pagi ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifkan masa aktif Jadi kan aturannya gini, ketika ada siswa membayar, kemudian setelah 60 hari, maka masa aktif itu akan habis atau hilang Jadi misalkan seperti ini, ini ya yang banyak ya, Pintan 8 itu sudah tidak masuk 99 hari Kemudian dia membayar 135 ribu, otomatis harusnya ketika sudah tidak dipakai selama 99 hari, maka dianggap sebagai 0 karena masa aktifnya habis gitu ya Jadi intinya ketika siswa membayar, setelah 60 hari, maka masa aktif akan hilang gitu, atau dinolkan sisa sesinya Kita coba ini, Pintan 8, kemudian kita klik absen Kemudian kita cek di siswa, Pintan 8, Fintannya Nah, seperti ini Oke, ini menunggaknya sudah 0 sesi Nah, kenapa ini TM-nya masih 102 hari? Karena ini belum direload Jadi mau nggak mau, keluar dulu Data itu kan akan tereload ketika kita login Kemudian cek ini, kemudian kita cek ke Pintan 8 lagi Kita cari intannya, oke, nah seperti ini Kemudian ketika kita lihat detail, nah ini masa aktif pembayaran habis lebih dari 60 hari Jadi intinya terabsen selama 12 kali Dengan secara otomatis sekali klik gitu Jadi ini agar antara pembayaran yang 12 sesi dengan yang absen di sini Itu tidak cross gitu Oke, gitu aja, terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi